Intro Jakarta, nilai tukar rupiah di pasar spot tak mampu keluar dari tekanan hingga akhir perdagangan pada hari ini Senin 14 Desember 2020, rupiah spot pun ditutup di level 14.505 per dolar Amerika Serikat Ini membuat rupiah melemah 0,11% dibandingkan dengan penutupan pada Jumat 11 Desember 2020, di 14.080 rupiah per dolar Amerika Serikat Pergerakan rupiah di hari ini berbanding terbalik dengan mayoritasnya mata uang di kawasan Intro Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Dolar Singapura masih menjadi mata uang dengan penguatan terbesar setelah naik 0,17% di susul rupiah India yang menguat 0,15% terhadap The Green Bank Berikutnya ada dolar Taiwan dan yen Jepang yang sama-sama terapresiasi 0,14% Kemudian Batailan terlihat menanjak 0,12% pada perdagangan jilang sore ini Selanjutnya Yuan China terkerek 0,11% Serta Peso Filipina terlihat menguat tipis 0,6% terhadap dolar Amerika Serikat Sementara itu won Korea Selatan jadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah tertutup turun 0,15% Dikutip ringgit Malaysia yang dikoreksi 0,6% Dan dolar Hong Kong yang melemah tipis 0,5% pada perdagangan kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!